Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, yaitu si Tugang Makan Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara mengembalikan aplikasi yang terhapus permanen di laptop ataupun komputer Cara ini teman-teman bisa terapkan di laptop Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataupun Windows 11 Cara mengembalikan aplikasi yang hilang di laptop atau komputer ini Kita akan menggunakan sistem restore protection Jadi nanti kita akan bahas Namun sebelum itu kita akan contohkan terlebih dahulu Di sini kita akan hapus aplikasi Microsoft Office terlebih dahulu Kita klik kanan lalu uninstall Nah, ketika di uninstall melalui kontrol panel Berarti aplikasinya sudah hilang dan terhapus permanen Nah, seperti itu ya Ini sudah tidak ada Dan ini uninstallnya sudah selesai Ini juga sudah tidak bisa dibuka ya Sudah hilang Nah, anggap saja ya Ini sebagai contoh saja teman-teman ya Untuk memastikan saja Dan di start menu juga sudah tidak ada aplikasi Microsoft Office Nah, langsung saja cara mengembalikannya Bagaimana silakan buka file explorer Di disk PC ini silakan klik kanan Lalu silakan pilih properties Nah, setelah terbuka Silakan teman-teman klik pada bagian sistem protection Nah, disini akan saya jelaskan Teman-teman silakan fokus ke local disk C ya Di sini, di local disk C ini Jika keterangannya on Ya, berarti cara ini bisa dilanjutkan Tetapi jika keterangannya off Berarti cara ini tidak bisa digunakan Atau tidak bisa dilanjutkan Solusinya apa? Solusinya teman-teman harus download ulang Aplikasi yang hilang tersebut teman-teman ya Oke, anggap saja protectionnya ini on ya Langsung saja kita klik Sistem restore atau sistem protection ya Nanti tampilan awalnya seperti ini Tinggal klik next Dan disini tercatat backupan sistem Yang sudah terbackup otomatis oleh sistem tersebut ya teman-teman ya Disini teman-teman bisa lihat juga tanggalnya ya Tanggal, jam, dan tahunnya sudah terlihat Biasanya ada beberapa backupan ya yang terlihat ya Cuma disini terlihat satu teman-teman ya Nah, jika di laptop teman-teman Misalkan backupannya banyak Silahkan teman-teman ingat-ingat tanggalnya Tanggal sebelum aplikasinya hilang Kalau misalkan sudah diingat-ingat Sudah hafal Tinggal di restore ke tanggal sebelum aplikasinya hilang Seperti itu teman-teman ya Atau kalau misalkan teman-teman tidak hafal Teman-teman bisa lihat Aplikasi apa saja yang akan kembali Aplikasi apa saja yang akan hilang Tinggal di tekan scan ya Nanti akan terbaca Bahwa aplikasi Microsoft Office ini Yang akan kembali Seperti itu ya teman-teman ya Nah, jika sudah ketahuan Tinggal dipilih tanggalnya Lalu klik next dan klik finish Nah, setelah ini Silahkan klik yes ya Untuk memulai sistem restore-nya Ini akan saya videokan melalui handphone ya Karena di posisi sistem restore itu Tidak bisa merekam layar teman-teman ya Ini saya rekamnya menggunakan handphone biasa Jadi layarnya tidak terlalu jelas teman-teman ya Ini proses sistem restore-nya seperti ini teman-teman Jadi ada keterangan Sistem protection restoring file Untuk lama cepatnya tergantung Seberapa lama teman-teman Merestore back up-an sistemnya Ya, kayak gitu Biasanya bisa memakan waktu 15 menit Sampai 30 menit ya Paling lama Nah, untuk di video ini Kita akan percepat saja Anggap saja proses restore-nya selesai Finalizing file restore ya Nanti dia akan restore seperti ini Ditunggu saja Dan jangan sampai kehabisan baterai laptopnya ya Nah Dan akan ada keterangan seperti ini teman-teman Sistem restore complete sukses ya Berarti sistem restore-nya sudah berhasil Dan teman-teman juga sudah bisa lihat sendiri Aplikasi Microsoft Office-nya sudah kembali Dan langsung saja kita tes buka Dan aplikasinya masih bisa dibuka Dan bisa digunakan Gitu teman-teman ya Nah, seperti gampang banget ya teman-teman ya Nah, untuk teman-teman yang misalkan teman-teman Hilang aplikasi selain Microsoft Office misalkan ya Tentu Sama saja Tetap bisa menggunakan cara ini Misalkan hilang aplikasi game Atau misalkan aplikasi editor Silahkan menggunakan cara ini saja Kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman Jika misalkan ada pertanyaan Atau misalkan ada kendala Silahkan bertanya saja di kolom komentar ya Nanti saya akan balas di kolom komentar Oke teman-teman Cukup sekian dari saya Semoga selalu sehat ya Dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax